bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya ada di rumah LBS 2 ya ini lagi sudah diperbaiki ini sudah mulai naik ya ini sudah di tembok atasnya nah di dalam inilah nanti ya tempat kerja di dalam sini kawan di sini nah inilah nanti tempat kerjanya kawan di sini ya jadi ini sudah ditutup jadi di depan ini nanti kita tempat ya kumpul-kumpul lah kerja ya di garasi nah ini nah ini kawan ya terus di sini di dalamnya juga sudah di rapikan penerbahan tiga tiga minggu lah selesai ini ya nah ini sambil kita mau berbagi tugas dengan sini ya kita lihat ini kita lihat ini belakang saya kan di depan saya itu ini rencananya di sebelah saya di belakang saya ini tempatnya Pak Andi Pak RT di sini nanti khusus jualan gorengan ya khusus jualan gorengan jadi dibagi-bagi dibagi-bagi di sini terus yang di sebelah sana yang ada tenda nanti itu nanti akan dibangun juga apa atap-atap itu nanti warkop jadi rumah sebelah sana itu punya ibu siapa gitu itu khusus warkop di lorong ini ya kemudian ini kita cek satu-satu ya nah ini rumah ini di sini khusus untuk laundry ya khusus laundry terus yang di sini mudah-mudahan bisa ini ya di sini konter handphone atau pulsa nah ini di sini punyanya yang kemarin itu yang primantobat Pak Jeki eh rambutnya udah mantap nah ini udah dibangun kawan udah dibangun di sini tempat usaha khusus sembako ya khusus sembako di sini ya jadi semua yang ada di perumahan di sini sembakonya satu di sini jadi semua rumah akan berdagang biar ada pemasukan ya biar karena ini kredit kita rumah kan ya paling tidak membantu-bantu bayar kredit lah nah ini kompanjang rumah ini mudah-mudahan rumah-rumah ini nanti jadi pedagang semua tapi harus beda-beda nanti mungkin ada tempat cukur ya nanti ada tempat jualan sayur ya gitu kan jadi ini setiap rumah nanti ya kita akan musawara siapa berdagang apa jangan jelas nggak boleh berbeda kalau berbeda susah nanti ribut ya kan nah ini yang kemarin ini rupanya udah mantap lah kita doakan lah semua ya di sini ya berdagang ya udah dapat pekerjaan di armada udah dapat pekerjaan logistik udah dapat pekerjaan nah ini rumahnya lagi direhat renovasi juga biar bisa jualan lah sembako kawan ya kan nah hasil bertobat pangkas rambut oh pangkas rambut sip nah itu kita jalan lagi ya mudah-mudahan setiap rumah disana bisa untuk berdagang lah ya kan oke sip ini ini saudara gue ya wah itu sana anunya itu kontraktornya tuh tuh kontraktornya tuh nah di sini sudah beberapa rumah dirapikan ya jadi ini sudah banyak tinggal di sini kawan sudah banyak tinggal ya kan nanti coba kita kesana lagi sebelah sini ya mobil tumpur MPS sip ini beberapa rumah sini nih ini sudah ada orangnya ya lagi perbaikan semua informasi yang di sebelah sini nih di belakang saya nih kita belum tahu nanti ke depan akan dimusaharakan mau dagang apalah setiap rumah ini ya jadi inilah yang disebut semoga dari tempat inilah sistem ekonomi peta bisa dijalankan ya gimana setiap orang itu maupun setiap kelompok orang itu berdagang itu ibunya itu yang nanti di rumahnya jual gorengan ini fasilitas umum di sini kawan belakang sana itu mau dibangun lagi kayaknya di belakang sana tuh pembangunan terus-menerus kawan ini ya setahun ini udah padat ya sip inilah perumahannya kawan di sini akan saya jadikan sentra ekonomi ekonomi berbasis rumah tangga sehingga ke depan di saat warga sudah terbiasa berdagang di wilayahnya dan sudah menikmati hasilnya tidak menutup kemungkinan kelak di saat kita akan membuat menciptakan produk motor sendiri bangsa Indonesia warga sudah siap secara finansial apa itu apa oh anaknya nah ini-ini kawan semoga wilayah ini menjadi salah satu contoh ke depan memfungsikan setiap rumah setiap warga memiliki usaha saya kasih contoh kawan ya ya di saat kita mau kita akan pabil motor misalnya maka disinilah warga dilibatkan dikelompokkan ya mungkin per satu lorong kah atau per RT atau per RW nanti kita lihat ke depannya mungkin RT mana yang buat bannya yang RT mana yang buat peletnya RT mana yang buat mesinnya RT mana yang buat rantainya ya RT mana yang buat sadelnya RT mana yang buat gasnya yang penting berapa jumlah komponen di motor itu kemudian yang terakhir RT mana yang merakit kalau itu terjadi kawan ya ke depan ini sisa di copy paste sistem ini tinggal di copy paste ya di copy paste untuk berlaku di beberapa wilayah doakan kawan saya akan mempraktekkan strategi militer yang saya miliki dan saya adupsi masuk ke sistem ekonomi itu mantap intinya disini adalah tersistem terkomando semua kebagian yang belum kebagian yang belum kebagian dicarikan dia kegiatan biar kebagian jadi tidak ada lagi yang rakyat Indonesia yang nganggur kawan wah ini pemilik emasnya Bekasi nih sip eksplor 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 Bekasi eksplor Bekasi oke kawan doakan semoga tempat ini saya bisa jadikan sebagai basis utama sistem ekonomi PETA yang kelak semoga sukses dan ilmunya dikupi pasti di tempat lain tetap semangat salam hormat buat semuanya merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh